Jelang Asien Games Jakarta Palembang 2018, para atlet timnas cabang olahraga Dayung mengikuti sesi latihan yang dipusatkan di Danau Waduk Insinyur Juanda Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu Pagi. Salah satunya cabang olahraga Dayung di nomor Dragon Boat Putra Putri. 28 atlet Putra Putri terus mengikuti latihan yang digelar 2 kali dalam sehari. Dimulai dengan pemanasan tubuh, pemanasan otot, hingga berlatih di danau dengan jarak latihan mulai dari 500 meter hingga 15 kilometer. Latihan difokuskan dengan ketahanan kekuatan dan kekompakan para atlet. Dicabur Dayung, nomor Dragon Boat ini ditargetkan meraih 3 medali emas. Jelang datangnya bulan suci Ramadan puluhan aparat kepolisian dari Polda Maluku bersama warga umat Kristiani Kota Ambon gelar bakti bersama bersihkan masjid. Mereka bergotong rayung mulai dari memotong rumput hingga mengacat masjid. Masjid yang dibersihkan yakni Masjid Nurul Islah di Pasuk dan Masjid Nurul Hidayat di Lata Kecamatan Baguala. Kedua masjid ini berdiri di lingkungan mayoritas umat Kristiani. Aksi ini bertujuan untuk mendekatkan dan menjalin kekompakan antar warga dengan aparat. Selain itu, aksi bersih masjid juga menjadi wadah untuk terus memupuk toleransi umat beragama di Kota Ambon. Tim Liputan laporkan untuk NET.